Halo semuanya, selamat datang di Oasis Informatif. Hari ini kita akan melihat dan mempelajari seperti apa dunia peternakan keledai yang menakjubkan dan terbesar di dunia, dan melihat proses pembuatan produk berkualitas dari keledai yang luar biasa ini. Bagaimana proses peternakan keledai terbesar di Cina yang terletak di Xinjiang? Mari ikuti video ini sampai selesai dan temukan aspek menakjubkan dari peternakan unik ini. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel Oasis Informatif dan tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Oasis Informatif. Bayi keledai dibesarkan di peternakan, di mana mereka mendapat perawatan dan perhatian khusus untuk menunjang tumbuh kembangnya. Selain perawatan fisik, anak keledai juga disosialisasikan dengan manusia dan hewan lainnya. Hal ini membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dan menjadi terbiasa dengan interaksi manusia. Melalui pendekatan komprehensif, peternakan ini memastikan bahwa setiap keledai tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Sekarang mari kita lihat lebih dekat rutinitas sehari-hari dan proses perawatan keledai untuk menjaga kualitas hidup bagi keledai-keledai muda ini. Komponen penting dari peternakan keledai adalah makanan yang diberikan berupa rumput matang yang segar. Rumput tersebut harus bersih dan bebas dari pesticida dan bahan kimia untuk menjamin kesehatan keledai. Sedangkan padang rumput alami sangat ideal. Jika tidak tersedia, jerami berkualitas tinggi merupakan pengganti yang sangat baik. Sepanjang tahun pemberian jerami berkualitas baik sangat penting bagi keledai. Guna menyediakan serat yang diperlukan untuk menjaga sistem pencernaan yang sehat. Varietas seperti Timothy atau Orchard Grass lebih disukai daripada kacang-kacangan. Jerami-jerami adalah tulang punggung makanan keledai untuk memastikan mereka mendapatkan serat yang dibutuhkan setiap hari. Sementara jerami dapat dimasukkan ke dalam makanan keledai, namun tidak menjadi komponen utama. Peternakan memiliki fungsi khusus untuk produksi susu keledai, bahan yang semakin populer di pasar. Susu keledai terkenal dengan nilai gizinya, terutama kaya akan vitamin, mineral, dan asam lemak esensial. Susu keledai dianggap sebagai komponen berharga dalam berbagai produk kesehatan dan kecantikan. Untuk memastikan kualitas dan efisiensi tertinggi peternakan menggunakan teknik khusus, seperti mesin pemerah susu keledai. Mesin ini dirancang untuk mengekstraksi susu dari keledai menyusui, sambil memastikan kenyamanan dan keselamatan mereka. Susu keledai telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional dan dipuji, karena manfaat penyembuhan dan nilai gizinya. Peternakan memanfaatkan manfaat ini untuk memastikan susu yang diproduksi berkualitas tinggi untuk produk kesehatan dan kecantikan. Peternakan ini memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan akan produk keledai di Cina, dengan menerapkan teknik pembiakan yang modern dan efisien. Peternakan ini memastikan produksi keledai berkualitas tinggi dengan populasi lebih dari 100 ribu keledai, termasuk spesimen jantan dan betina dari berbagai ras. Fasilitas ini disusun menjadi beberapa bagian yang masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik dari kelompok umur dan tujuan keledai yang berbeda. Bagian pembiakan khususnya berfokus pada produksi keledai yang sehat dan beragam secara genetik. Peternakan mempertahankan standar tertinggi dalam perawatan hewan dan praktik pembiakan untuk memastikan bahwa setiap keledai dibesarkan dalam kondisi optimal. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana peternakan yang luar biasa ini beroperasi dan inovasi yang menjadikannya pemimpin dalam peternakan keledai. Keledai dipilih dengan cermat untuk diangkut menggunakan derek khusus. Keledai tersebut dengan lembut diangkat dan dipindahkan ke kendaraan. Setelah selesai keledai, diangkut dengan truk yang berventilasi baik untuk menjaga keselamatan mereka sepanjang perjalanan. Fase pemrosesan dimulai dengan pekerja terampil menyiapkan keledai untuk produksi dagingnya. Kemudian dipindahkan ke jalur pemrosesan di mana daging disembelih dengan hati-hati, dipotong dan diperiksa kualitasnya. Potongan daging dikemas dengan cermat dalam kondisi higienis untuk memastikan kesegaran dan keamanan. Tukang daging yang berpengalaman memotong daging untuk menghilangkan lemak berlebih dan memastikan potongan dengan kualitas terbaik, daging kemudian diperiksa untuk memenuhi standar kualitas yang ketat sebelum lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah daging disiapkan, dipindahkan ke bagian pengemasan. Di bagian ini, potongan daging dikemas dengan cermat dalam kondisi higienis setiap potongan. Dibungkus dengan hati-hati untuk menjaga kesegaran. Setelah dikemas daging, diberi label dengan informasi rinci termasuk jenis potongan berat dan tanggal kedaluarsa, paket tersebut kemudian disegel untuk memastikan tetap segar selama pengangkutan. Kulit keledai digunakan untuk membuat berbagai produk yang kuat dan tahan lama seperti dompet, ikat pinggang, sepatu dan tas. Jenis kulit ini sangat dihargai karena daya tahan dan ketahanannya terhadap keausan. Di China, daging keledai sangat dihargai karena nilai gizinya yang diakini dapat meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatkan kekuatan. Banyak orang percaya bahwa mengonsumsi daging keledai dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas fisik dan menyehatkan tubuh. Demikianlah bagaimana proses peternakan keledai terbesar di China. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.